Disini saya mau review keyboard Kalashnikov AK66SFX Dulu saya beli dari Shopee, harganya saya lupa, nanti saya cantumin di sebelah Sebetulnya bukan unboxing, tapi review aja, karena saya udah pakai cukup lama Dalam boxnya nggak ada apa-apa, cuma ada unity boxnya Sama user manual Cara fitur, disini punya 9 jebaran lighting Lighting effect, 9 perubahan warna LED Jadi, kenapa saya milih ini? Dulu saya punya 2 pilihan Yang pertama, Emperion Yang kedua, ini Kenapa saya milih ini? Karena saya pilih, saya mau nyari keyboard yang full size Ada 6 locknya Karena yang pakai nggak cuma saya Kemudian Dulu Saya pengen nyari yang braided Tapi disini Yang braided Dulu pilihannya cuma Emperion Dan ternyata Armageddon Dia belum braided Tapi nggak masalah sih Buat saya oke-oke aja Yang penting dia full size LED backlight Kemudian Port USB-nya masih biasa aja Ya, simple Ini kabel keyboardnya Biasa Nggak ada Braided-braidednya Pokoknya polos aja lah Tapi lumayan tebal Nggak tipis Kemudian Ini yang braided Ini contoh kabel charger saya Jadi Kenapa kita butuh yang braided Itu buat jaga-jaga aja Semisal temen-temen punya kucing di rumah Dan takut Kabelnya itu digigitin kucing Takut kabelnya putus Saya sarankan temen-temen nyari yang braided Tapi kalau temen-temen di rumah aman-aman aja Tidak punya peliharaan yang bisa digigit-gigit kabel Beli yang biasa pun nggak masalah sih menurut saya Kan port USB-nya kayak gini Biasa aja Ini saya bandingkan dengan kabel charger saya Guit quality-nya dia pakai Plastik ABS mungkin Dan cukup solid Hal nya Supportnya ini belum hancur Biasanya kalau kibut-kibut murahan Ini yang cepet hancur Kemudian Yang bisa Yang memang jadi pilihan saya itu Karena Dia punya 9 Punya banyak pilihan Nyala LED Ada 9 Jadi kalau temen-temen Mau nyari yang Punya variasi LED-nya yang lebih banyak Saya sarankan yang ini Saya dulu Beli ini Untuk mengerjakan skripsi Jadi saya butuh penyemangat dulu Dan saya Sangat suka dengan Banyaknya variasi LED yang diberikan oleh Armageddon Di sini saya kasih lihat Nyalakan LED-nya Ketika Ini keadaan subuh Di sini ada tombol buat Nyalakan dan matikan LED-nya Kemudian 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 untuk mengganti Variasi 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 Nyalakan LED-nya Untuk Untuk yang Untuk yang nyala Nomor 4 Di user manualnya Dijelaskan Untuk Nomor 4 Keselanjutnya Itu efeknya bisa diganti Atau arahnya Bisa dirubah dengan cara Menekan Fn plus Arah kanan atau kiri Jadi dia bisa nyala Ke kanan atau ke kiri Sesuai dengan Keinginan kita Untuk Di user manualnya juga Di sini ada Untuk Nyalakan nomor 1 Itu bisa Di adjust Blacklistnya Dengan cara Fn Plus Bawah Atau atas Oh Pack up Pack up Atau pack down Ya Blacklistnya Bila diatur Di video ini Kelihatan Kalau Hurufnya itu Enggak grafir Jadi Nyala LED-nya itu Enggak tembus Jadi ketika Kondisi gelap Kita akan sulit Ngelihat Hurufnya Mana Yang A Mana yang Z Mana yang R Tapi kalau Temen-temen udah Terbiasa Mengetik Pakai 10 jari Atau Ingin belajar Mengetik dengan 10 jari Saya rasa Enggak Terlalu Masalah lah Gurufnya Grafir Atau enggak Di sini Armageddon Bilang Di manualnya Anti ghosting 19 case Q A Z W S Dan seterusnya Mari kita coba Apakah dia benar-benar anti ghosting Atau enggak Saya coba Menget 8 case Sekaligus Bareng Apakah dia keluar atau enggak 1 2 3 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Lagi 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 Jadi sepertinya Terbatas Anti ghostingnya Memang Di beberapa tempat Aja Untuk baris Di bagian Huruf Z Itu Anti ghostingnya Menurut saya Kurang anti ghostingnya Memang terbatas Ada mungkin Di beberapa case Jadi ada beberapa case Yang dia Memang anti ghosting Dibuat anti ghosting Ada beberapa case Yang mungkin Notabinenya Jarang untuk dipencet Secara berjaman Secara Persamaan Jadi dia enggak dibuat Anti ghosting Jadi ya Anti ghosting beneran Terima kasih Terima kasih.